Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 para sahabat Lesti Lowforce, Bill Lowforce dan Lesnar Lowforce dimanapun kalian berada Selamat malam Selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel Youtube Leslar Channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mengklik like komen serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel baiklah para sahabat disini Mimin punya kabar dari Bang Dodo soal Lesti Kejora dan juga kabar dari Lesti Kejora malam ini ya kira-kira seperti apa kabar dan informasinya simak videonya sampai habis dan no di skip ya sahabat baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita kali ini kabar pertama dimana disini datang dari akun Instagram atleslarunderground disini mengatakan yuhu skuy kalian pilih rumah yang mana satu atau dua untuk buk bos dan pak bos ya disini ada rumah yang berada di Lebak Bulus ya dan ada rumah yang berada di Kemang ya sahabat wah kira-kira yang mana nih menurut sahabat apakah rumah yang berada di Lebak Bulus atau rumah yang berada di Kemang nih Masya Allah menurut Mimin semuanya bagus ya sahabat Masya Allah semoga rezeki Leslar makin berkah ya sahabat amin dimana dalam unggahan ini pun langsung banjir komentar dari para warganet disini mengatakan udah dong Min aku pilih nomor dua kayaknya udah ada wajah Leslar Junior disana katanya ya disini juga ada komentar lain mengatakan kalau yang nomor satu ini menang di tanahnya karena luas kalau yang nomor dua bangunannya yang bagus katanya ya Masya Allah apapun itu pilihannya tentunya itu yang terbaik untuk Lesti dan Rizki Bilar ya oke kabar berikutnya dimana disini datang dari unggahan kakak Rizki Bilar ya mengunggah postingannya bersama Om Tukul Arwana nih Masya Allah Syafak untuk Tukul Arwana yang tengah sakit ya sahabat dimana dalam unggahan Bang Rizki Bilar ini dituliskan caption cepat sembuh ya Om Tukul Arwana official Om salah satu orang yang baik yang menjadi saksi pertemuan kami berdua hingga saat ini yang nantinya Insya Allah kami akan segera bertiga Om kami cuma bisa berdoa dari sini agar Allah mengangkat penyakit Om Tukul agar Om bisa menyaksikan kehadiran anak kami nanti keep strong Om tulis kakak Rizki Bilar di unggahannya yang mendoakan kesembuhan dari Om Tukul Arwana disini Dada Lesti memberikan komentar Bismillah minta keikhlasan hati untuk kita sama-sama doakan kesembuhan dari Om kami Om Tukul Arwana Masya Allah Syafakullah untuk Om Tukul disini juga ada komentar dari TV Terikalina mengatakan Syafakullah Mas Tukul Arwana semoga segera diberi kesembuhan dan kesehatan amin doa terbaik dan tentunya Al-Fatihah untuk Om Tukul semoga segera disembuhkan oke lanjut kabar berikutnya disini ada kabar duka sahabat dari DA Putri sahabat Masya Allah disini Dede Lesi mengatakan turut berduka cita untuk Mama DA Putri semoga Almarhumah diterima di sisi Allah semua abad ibadahnya amin tak hanya Dede Lesi sahabat disini juga kakak Rizky Bilar mengucapkan rasa belasung kawannya disini kakak Rizky Bilar mengatakan turut berduka ya dek semoga kamu selalu dikuatkan dan diberikan ketabahan Masya Allah ya semoga Husnul Khotimah untuk Mama dari DA Putri ini ya sahabat Masya Allah Al-Fatihah untuk Mama dari DA Putri ini ya sahabat semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robal alamin oke kabar berikutnya sahabat dimana disini ada detik-detik Dede Lesi keluar dari lokasi syuting JWB sore tadi nih ya dan dijaga ketat oleh kakak Rizky Bilar Pak Ferry ada juga Bang Ardine Bang Lintar ada juga Teknofi Masya Allah sangat dijaga ketat Dede Lesi kejorah dari kejaran wartawan yang mencari berita tentang Dede Lesi dan kakak Bilar Masya Allah sehat-sehat Bu Mil dan Pak Mil dimana disini ada komentar mengatakan Ya Allah berasa kayak artis Korea yang ditunggu kemunculannya sehat-sehat Baby El dan bundanya amin disini juga ada komentar lain mengatakan Masya Allah sehat-sehat ya Bunda Yakut sama Debanya juga papanya amin ya robal alamin komentar lain juga mengatakan lihat Pak Ferry kayak bapaknya mereka berdua di lokasi syuting katanya ya seneng banget lihat kesayangan banyak yang yang kawal kawal sehat terus bom amin tentunya kita doakan yang terbaik semoga Dedek Lesi dan kakak Bilar selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya oke kabar berikutnya Masya Allah malam ini ternyata Dedek Lesi Kejera masih berada di lokasi syuting JWB ya sahabat disini Dedek Lesi terlihat bersama Papa Daniel tuh Masya Allah nih melihat Dedek Lesi dan Papa Daniel ini adem banget ya sahabat Masya Allah dimana diunggahan ini dikatakan memang anak bungsu Papa Daniel katanya ya Masya Allah adem banget ya disini langsung banjir komentar mengatakan setelah lihat video ini aku makin yakin seribu persen anak bontet Pak Daniel adalah bumil sayang katanya ya Lesi Kejora komentar lain juga mengatakan sehat-sehat selalu ya bumil Masya Allah bumil cantik banget selalu ceria ya deh tapi aku lihatnya gak tega sama hujatan di luar sana Masya Allah ya semoga Dedek Lesi selalu dalam lindungan Allah ya oke kabar berikutnya sahabat dimana disini datang dari Bang Dodo nih dimana dalam unggahan terbarunya mengunggah postingan pertanyaan dari netizen terkait Dedek Lesi ya disini netizen mengatakan Bang kan Dedek Lesi udah hamil terus nanti kalau udah keluar anaknya anak Dede Lesi manggil abang apa katanya ya disini Bang Dodo mengatakan panggil udah katanya ya Masya Allah dan diselain kedua disini Bang Dodo mengunggah postingan disini dia mengatakan sebenarnya sebenarnya gini kalau gue ngefans sama selebriti yang gue lihat ya karyanya urusan pribadi dia ya urusan dia contoh Reza Artamevia lagu-lagu dia gak ada yang gak gue suka dia pake narkoba ya urusan dia apakah gue benci Reza enggak stop dengerin lagu dia enggak kata Bang Dodo disini juga Bang Dodo mengatakan bedanya kalian tuh rasa memiliki besar banget jadi ekspektasi tinggi lagian berita yang keluarkan berita bahagia ya ikut bahagia aja cuy merasa ditipu-tipu sebelah mananya atas dasar ukuran apa hidup seseorang disandarkan ketanggapan orang lain ya tulis Bang Dodo di IG miliknya ya Masya Allah best banget nih Bang Dodo yang selalu support dedek Lesti Kejora dimana dalam unggah ini langsung banjir komentar mengatakan makasih Bang Dodo selalu support dan sayang keleslar seperti kita selalu support dan sayang keleslar komentar lain juga mengatakan kami akan tetap tulus sayang keleslar karena jalan yang mereka ambil itu sudah yang terbaik disini juga ada komentar mengatakan fansnya mah gak ada yang merasa ditipu karena udah pada feeling dari dulu cuma pada diem diem baik itu sinetik yang lucu mah sok sok pada ngerasa kena prank katanya padahal mereka bikin acara sebagai tanda cinta untuk fans masya Allah ya semoga diri Lesti dan kakak Rizky Bilar selalu diberikan kesabaran dan semoga selalu dalam lindungan Allah sehat sehat bumil cantik ya oke baiklah sahabat tentunya itu saja kabar update dari Mimin malam ini tetap terus pantengin Lesvar channel karena disini Mimin akan selalu memberikan info-info menarik terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat